Ramai ustaz tak sampaikan ini guys ya Jadi kenapa UI mesti edisi 1986 Sebab pada ketika itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Daripada ustaz Awni Muhammad guys Jarang-jarang ustaz menjelaskan hal ini ya guys ya Tapi kita akan mengetahui Rahasia di balik World Cup 1986 guys ya Oh ada apakah ini Jom kita simak bersama guys Let's go Pada petang ini Yaitu tidak lain dan tidak bukan Ialah event yang kita panggil sebagai World Cup Merujuk kepada Piala Dunia Jadi soalan yang diajukan ialah Dalam banyak-banyak edition Ataupun edisi Piala Dunia ni Edisi mana yang paling disukai dan diminati oleh ustaz Memandangkan Piala Dunia ni Dah bermula sejak awal tahun 1930 Sampailah edisi paling latest 2018 Secara jujur boleh saya katakan Sebagai salah seorang fan Ataupun peminat sukan bola sepak ini Piala Dunia yang paling awal Seingat saya yang ditonton oleh saya Ialah Piala Dunia edisi yang ke-12 Iaitu Piala Dunia Yang mana pada tahun 1982 Yang mana pada tahun tersebut Adalah tahun pertama Saya pada masa tu umur lebih kurang Dalam 6 tahun Maksudnya dalam usia sedemikian 6 tahun ni Ikut-ikut bapak Ikut-ikut jiran Tengok bola Dan jadi dalam usia 6 tahun ni Kita tengok bola pun Bukan kita reti apa itu peraturan bola sepak Kedudukan-kedudukan pemain Strategi-strategi Hantaran-hantaran Posisi dan sebagainya Jadi kita tengok nak nanti Tunggu penyerang Ataupun striker jaring gol Itu saja Jadi yang betul-betul Menjadi tumpuan Ialah 4 tahun kemudian Masa tu saya dah dahjak 4 Pada tahun 1986 Yang mana Yang menjadi tuan rumah Dalam Piala Dunia Edisi yang ke-13 Iaitu Meksiko Yang mana Pada tahun 1986 ini Edisi kali ini Bertarikh Bermula daripada 29 Mei Sampai 31 Mei Sampailah 29 Jun Ini adalah Tarikh Perlawanan-perlawanan Diadakan pada edisi Piala Dunia Tahun 1986 Jadi sebenarnya Kalau kita mengikuti Sejarah FIFA Ataupun bola sepak Yang patut menjadi Tuan rumah Pada edisi ke-13 ini Bukanlah sebenarnya Jatuh kepada Negara Meksiko Tetapi yang sebenarnya Yang sudah Dipersetujui Ialah negara Kolombia Kolombia Jadi disebabkan Negara Kolombia Pada masa dan waktu itu Menghadapi Masalah Kekangan Keuangan Jadi telah Diadakan Suatu meeting Perbincangan Dan mesyuarat Pada tahun 1983 Di bandar Stockholm Di Sweden Untuk Mengenengahkan Meksiko Sebagai tuan rumah Sebagai pengganti Kepada Permasalahan Yang dihadapi Oleh negara Kolombia tersebut Jadi untuk itu Boleh dikatakan Meksiko ini Ialah Tuan rumah Edisi yang kedua Selepas Meksiko Pernah menjadi Tuan rumah Pada tahun 1970 Buat kali yang pertama Jadi tahun 1986 Dia adalah Wersi Ataupun Edisi yang Kali kedua Meksiko menjadi Tuan rumah Walaubagaimanapun Ada dua negara Seingat saya Yang sewaktu Perbincangan itu Berlangsung Menawarkan diri Untuk menggantikan Kolombia Sebagai tuan rumah Untuk edisi 13 FIFA World Cup 1986 Ini Antaranya Ialah negara Kanada Dan yang kedua Ialah Amerika Syarikat Tetapi Permintaan Dan permohonan Mereka Ditolak Atas sebab-sebab Tertentulah Yang tu Kita tak perlu Ambil pot Ataupun Ambil tau sangat Jadi Kenapa Terlibat Pemain Pemain-Pemain Hebat Pemain-Pemain Legenda Striker-Striker Terkenal Pengatur-Pengatur Strategi Yang kita Kenali sebagai Midfielder Ini Walaubagaimanapun Ada sedikit Perubahan Yang mana Pada edisi 1982 Pada pusingan Kedua Kali ini Pada 1986 Sudah diadakan Pusingan Kalah Mati Maksudnya Setiap pasukan Daripada Setiap kumpulan Yang layak Meneruskan Langkah-langkah Mereka Kepusingan Kedua Yang terdiri Daripada 16 pasukan Itu Bila mereka Bertanding Atau berlawan Dengan mana-mana Pasukan Jadi Pusingan ini Dianggap sebagai Pusingan Kalah Mati Kalah Di pusingan Kedua Mereka Out Mereka Terkeluar Jadi Antara pasukan Yang menjadi Favorit Untuk Saya Tonton Dan Mengharapkan Kejuaraan Itu Milik Mereka Pasukan Yang saya Minat Pada Waktu Itu Ialah Pasukan Brazil Yang mana Pasukan Brazil Kita Tahulah Mereka Dah Memenangi Beberapa Edisi Piala Dunia Sebelum Daripada Ini Dan Pada Tahun Tersebut Juga Di bawah Bimbingan Kosh Tili Santana Tili Santana Bukan Santana Yang Main Gitar Tu Pemuzik Tu Lain Baik Mereka Ada Pemain Pemain Yang Saya Kira Boleh Membawa Pasukan Brazil Pada Ketika Itu Untuk Menjulang Kejuaraan Dalam Edisi Piala Dunia 1986 Antara Pemain Hebat Mereka Seperti Kapten Ketua Pasukan Siapa Tak Kenal Socrates Pada Tahun 86 Mereka Ada Tokoh Stryker Yang Hebat Seperti Kareka Kita Ada Ziko Kita Ada Josima Dan Kita Ada Mula Dan Pemain Pemain Yang Hebat Yang Lain Yang Menguasai Bahagian Tengah Seperti Falcao Socrates Dan Sebagainya Dan Kita Juga Tidak Boleh Menafikan Kehebatan Penjaga Go Brazil Pada Ketika Itu Iaitu Carlos Alberto Memang Pada Tahap Yang Cemerlang Dan Terbaik Sebab Itulah Mengapa Pada Edisi 1986 Negara Brazil Diktirah Sebagai Negara Yang Memenangi Anugerah Fair Clean Yang Paling Bersih Dan Saya Anggap Juga Pasukan Brazil Mempunyai Pasukan Pertahanan Yang Terbaik Untuk Edisi 1986 Walaubagaimanapun Bila kita Menelisti Rumusan Rumusan Yang Ada Di Dalam Edisi Piala Dunia Mexico 1986 Ini Yang Mana Ada Beberapa Pasukan Yang Terdiri Daripada Five Confederation Maksudnya Datang Daripada Negara Lima Konfederasi Yang Mana Bertempat Di Meksiko Itu Yang Paling Utama Stadium Estek Ada 12 Tempat 12 Tempat Ini Rata-rata Di Sembilan Bandar-bandar Utama Di Meksiko Tetapi Sejarah Piala Dunia Meksiko Berlaku Sesuatu Yang Kita Kata Menyedihkan Menyayat Hati Kerana Setahun Sebelum Berlangsung Piala Dunia 86 Iaitu Pada Tahun 1985 Berlakunya Satu Gempa Bumi Di Meksiko Yang Menelan Hampir 30 Juta Nyawa Yang Terkorban Ini Adalah Satu Peristiwa Yang Berlaku Setahun Sebelum Edisi Meksiko 1986 Iaitu Satu Peristiwa Yang Kita Kira Amat-amat Menyedihkan Yang Terjadi Pada Waktu Itu Baik Kembali Kepada Persoalan Hampir Lebih Kurang 132 Gol Seingat Saya Dihasilkan Sepanjang Perjalanan Piala Dunia Tersebut Dan Purata Yang Kita Dapat Average Ialah Lebih Kurang 2.54 Gol Setiap Perlawanan Maksudnya Purata Setiap Perlawanan Menghasilkan Antara 2 Hingga 3 Gol Bagi Setiap Pasukan Dan Apa Yang Kita Boleh Lihat Kejuaraan Pada Edisi Kali Ini Jatuh Kepada Pasukan Argentina Yang Mana Pada Perlawanan Akhir Final Antara Pasukan Argentina Dan Pasukan West Germany German Barat Yang Mana Pada Waktu Itu Masih Belum Berlaku Kita Kata Persatuan Antara German Barat Dan German Timur Maksudnya German Timur Ada Pasukan Mereka Sendiri German Barat Ada Pasukan Mereka Sendiri Tapi Jelas Dalam Sejarah Dan Ranking Bola Sepak Pasukan German Barat Lebih Mendominasi Pasukan German Timur Dalam Acara Yang Paling Berprestij Ini Dan Kita Boleh Tengok Pada Perlawanan Akhir Ini Rata-Rata Melibatkan Pemain-Pemain Yang Hebat Kita Kata Dari sudut Contoh Pemain Argentina Daripada Penjaga Gold Kita Tahu Siapa Itu Neri Pampido Pertahanan Pertahanan Mereka Pemain Tengah Mereka Seperti Nama-Nama Besar Oscar Rugri Penjaring Gold Pertama Pada Edisi Perlawanan Akhir George Lewis Brown Kemudian Striker Striker Mereka Yang Hebat Daigo Maradona Kemudian Ada George Waldano Kemudian Ada George Burujaga Dan Sebagainya Ini Nama-nama Besar Sebab Antara Nama-nama Tersebut Adalah Striker Dan Penjaring Pada Perlawanan Akhir Yang Dimulakan Gold Pertama Oleh George Lewis Brown Gold Kedua Oleh George Waldano Dan Saat-saat Akhir Detik-detik Kemenangan Argentina Itu Dijaringkan Oleh George Burujaga Yang Akhirnya Melenyapkan Dan Memusnahkan Harapan Pasukan Jerman Barat Untuk Menambahkan Kejuaraan Dalam Edisi Piala Dunia Bagi Negara Mereka Manakala Dari Sudut Kekalahan Pasukan Jerman Barat Pada Perlawanan Akhir Saya Kira 3-2 Adalah Bukan Satu Kekalahan Yang Teruk Fair Salah Satu Pasukan Mesti Menang Salah Satu Pasukan Mesti Kalah Jaringan 3-2 Adalah Satu Permainan Yang Sama-sama Hebat Position Ball Yang Hampir Sama Walaupun Begitu Saya Meminati Antara Pemain Jerman Pada Masa Itu Kalau Kita Tengok Penjaga Gol Mereka Antara Yang Bertindak Cemerlang Dari Awal Permainan Sampai Pernah Akhir Ialah Herod Shumaka Ini bukan Shumaka Pelumbuah Kereta Itu Lain Kemudian Ada Pemain Besar Mereka Seperti Magad Penyerang Penyerang Mereka Yang Hebat Rudy Weiler Kemudian Siapa Lagi Kalhens Rumineger Ini Nama-nama Besar Brahmi Dan Sebagainya Baik Kembali Kepada Persoalan Bila Kita Tengok Ranking Seterusnya Yang Lebih Bawah Pemilihan Kedudukan Ketiga Dan Keempat Yang Mana Ini Adalah Pasukan Yang Tewas Di Separuh Akhir Contohnya Pasukan Belgium Dan Pasukan Perancis Pasukan Perancis Tewas Kepada Jerman Barat Pada Edisi Separuh Akhir Dengan Jaringan 2-0 Manakala Belgium Juga Kalah Dan Tumpas Kepada Argentina Dengan Jumlah Gol Yang Sama 2-0 Walaubagaimanapun Gol Gol Yang Dihasilkan Oleh Argentina Itu Memang Amat Hebat Yang Dicaturi Oleh Diago Armando Maradona Manakala Dari sudut Jerman Barat Mengalahkan Perancis Kita Tidak Boleh Menafikan Kehebatan Jerman Barat Nasib Menyebelahi Mereka Tetapi Pasukan Perancis Pada Ketika Itu Bermain Dengan Cukup Baik Tetapi Dua Gol Yang Dihasilkan Itu Tak Boleh Nak Buat Nasib Walaupun Saya Memang Cukup Selut Pada Penjaga Gol Perancis Pada Ketika Itu Jol Bet Antara Penjaga Gol Yang Hebat Pada Zaman Dan Dekat Tersebut Baik Kembali Kepada Pasukan Pasukan Yang Lain Baik Sebelum Kepada Pasukan Yang Lain Perlawanan Tempat Ketiga Dan Tempat Kempat Berakhir Dengan Kemenangan Memihak Kepada Perancis Dengan Jaringan 4-2 Baik Kalau kita Melihat Kepada Kumpulan Kumpulan Yang Lain Sebagai Contoh Brazil Yang Saya Harapkan Merangkul Kejuaraan Tewas Di Peringkat Suku Akhir Kepada Perancis Itu Selepas Perlawanan Ditamakan Dengan Keputusan Seri Satu Sama Hasil Jaringan Misha Platini Bagi Pihak Perancis Jadi Selepas Diadakan Perlawanan Menerusi Sepakkan Ataupun Tendangan Penalti Nasib Tidak Menyebelahi Brazil Itulah Kelebihan Yang Ada Pada Joel Bet Pada Ketika Itu Walaupun Pihak Brazil Penjaga Go Carlos Alberto Juga Hebat Baik Kembali Kepada Belgium Mereka Berjaya Melangkahkan Kaki Ke Peringkat Separa Akhir Selepas Tewas Di Tangan Argentina 20 Mereka Menewaskan Seingat Saya Manakala Perancis Menewaskan Brazil Argentina Menewaskan England Pada Waktu Itu Di Peringkat Suku Akhir Yang Perlawanan Itu Dianggap Kontroversi Menjadi Bualan Di Media Sosial Pada Ketika Itu Dengan Isu Maradona Menanduk Bala Menggunakan Tangan Konon-kononya Yang Istilahkan Sebagai Hand Gox Pada Ketika Itu Dua-dua Goal Tersebut Dijaringkan Oleh Diago Armando Maradona Maksudnya Dalam Perlawanan Ketika Argentina Menentang Dengan England Itu Ada Dua Perkara Yang Paling Besar Pertama Isu Kontroversi Hand Yang Kedua Jaringan Kedua Daripada Armando Maradona Ini Ialah Salah Satu Goal Yang Kita Anggap Antara Terbaik Sepanjang Zaman Kerana Daripada Tengah Padang Dia Berjaya Menewaskan Dan Mengelecek Lawan-lawan Sampailah Kepada Penjaga Goal England Pada Waktu Itu Antara Penjaga Goal Yang Hebat Peter Shelton Pada Masa Itu Sehingga Menjaringkan Goal Hampir 6 Orang Permain Tewas Di Tangan Diago Armando Maradona Dan Akhirnya Jarak Goal Itu Dihampirkan Atau Didekatkan Kepada Yang Menerima Anugerah Kasuk Emas Pada Ketika Itu Penjaring Terbanyak Piala Dunia Edisi 86 Ini Iaitu Gary Lineker Yang Kita Tahu Antara Striker Berbahaya Waktu Itu Gary Lineker Kalau Di England Dia Bermain Dengan Klub Everton Pada Masa Itu Dan Bila Kita Kembali Kepada Klub Klub Di England Sebagai Contoh Pada Tahun 86 Kita Boleh Tengok Satu Setiap Malam Selasa Yang Kedua Setiap Malam Kamis Dua Ini Saja Yang Ditayangkan Di RTM Rote Twembley Ini Orang-orang Yang Sezaman Seusia Dengan Saya Pasti Ingat Dua Ini Rote Twembley Dengan Big League Soccer Jadi Pada Waktu Itu Kita Tak Punya Banyak Pasukan Untuk Diminati Kerana Rata-rata Untuk Zaman Tersebut Biasanya Dalam Mana-mana Kejohanan Dan Perlawanan Pasti Kebiasaan Di Akhir Pasukan Dua Ini Saja Yang Akan Bertembung Tak Everton Liverpool Tak Everton Liverpool Dan Liverpool Pada Masa Itu Didominasi Oleh Pemain Selaku Pengurus Kenny Douglas Iron Rush Jen Molby Nama-nama Besar Manakala Bagi Everton Ada Gary Lineker Ada Neville Southall Ada Kevin Radcliffe Dan Sebagainya Baik Kembali Kepada Itu Zaman-zaman Crown Payne punya Yang Zaman Crown Payne Zaman Candy Itu Saya Masih Lagi Meminati Liverpool Lepas Zaman Candy Yang Taja Jersey Mereka Itu Tak Berapa Minat Tentang Liverpool Jadi Bila Saya Sebut Tak Berapa Minat Minta Maaf Lagi Peminat Liverpool Di Luar Sana Zaman Candy Pun Saya Minat John Buns Saja Salah Seorang Pemain Yang Pernah Dibeli Daripada Pasukan Division Kedua Pada Waktu Itu John Buns Semua Orang Kenai John Buns Baik Kembali Kepada Edisi Edisi Yang Keseterusnya Bila Kita Melihat Rata-rata Pasukan Yang Berjaya Melayakkan Diri Ini Ada Tiga Pasukan Yang Buat First Time Seolah-olah Sebagai Dikatakan Pertama Kali Mereka Menyertai Edisi Pela Dunia Contoh Yang Pertama Kanada Yang Sebelum Ini Tak Pernah Melayakkan Diri Pela Dunia 86 Kanada Masuk Antara Tonggak Utama Kanada Ialah Sayap Kiri Mereka Antara Pemain Yang Dianggap Strong Dan Berbahaya Dalam Pasukan Kanada Yang Kedua Ialah Pasukan Denmark Pertama Kali Menyertai Edisi Pela Dunia Tahun 86 Mereka Ada Pemain Yang Hebat Seperti Michael Lodrup Pada Waktu Itu Dan Kemudian Ada Adik Dia Pula Naik Nama Iaitu Brian Lodrup Dan Seterusnya Ialah Pasukan Daripada Asia Iaitu Iraq Dan Memang Rata-rata Pada Edisi Sebelum Ni Hanya Empat Pasukan Daripada Asia Yang Menyertai Pela Dunia Contoh Pada Edisi 1986 Kita Ada Korea Selatan Mewakili Asia Kita Ada Iraq Mewakili Asia Kita Ada Maghribi Mewakili Asia Dan Kita Ada Siapa Tu Top Scorer FC Porto Pada Masa Tu Rabah Meja Pasukan Algeria Rabah Meja Antara Pasukan Daripada Negara Arab Kita Kata Algeria Ini Sebagai Antara Top Scorer Yang Hebat Di Liga Eropah Pada Waktu Tu Yang Mewakili Pasukan FC Porto Baik Kembali Kepada Persoalan Pasukan Pasukan Rata-rata Pasukan Yang Berjaya Melayakkan Diri Dalam Edisi Pela Dunia 1986 Pasukan Pasukan Yang Hebat Dan Pasukan Pasukan Yang Besar Yang Mana Sebelum Edisi Edisi Sebelum 1986 Sebagai Contoh Kita Ada Pasukan Spanyol Spanyol Ada Pemain Pemain Hebat Dia Seperti Penjaga Gol Dia Sendiri Luis Maria Arconada Dia Ada Pemain Apa Ni Penjaring Emilio Butrageno Dan Emilio Butrageno Bila Menyebut Tentang Dia Dia Antara Pemain Yang Berada Pada Ranking Kedua Dalam Edisi Kali Ini Maksudnya Pemenang Kasut Jatuh Pada Gary Lenneker Yang Kita Cerita Tetapi Ada Tiga Pemain Lain Yang Menghasilkan 5 Gol Dalam Edisi Kali Ini Termasuk Maradona Sendiri Menghasilkan 5 Gol Manakala Emilio Butrageno Menghasilkan 5 Gol Dan Saya Lupa Satu Pemain Lagi Yang Juga Menghasilkan 5 Gol Kalau Tak Silap Saya Ialah Kareka Daripada Pasukan Brazil Baik Kalau Kita Tengok Spanyol Dan Seterusnya Kita Beralih Kepada Pasukan Soviet Union Pada Masa Itu Masih Lagi Memakai Kalimah Dan Perkataan Soviet Union Bagi Pasukan Rusia Mereka Ada Tokoh Tokoh Yang Hebat Yang Mana Dianugerahkan Antara Penjaga Gol Terbaik Dunia Pada Tahun 1986 Ialah Penjaga Gol Rusia Iaitu Rinat Dezaev Kemudian Ada Pemain Penyerang Mereka Oleg Blohin Ada Oleg Protasov Ada Alexander Zawarov Ada Yaken Keko Dan Sebagainya Jadi Mereka Adalah Antara Pasukan Yang Hebat Dalam Edisi Pela Dunia 1986 Walau Kita Tengok Meneliti Kepada Pasukan Pasukan Yang Lain Itali Sebagai Contoh Kemudian Ada Pasukan Northern Island Northern Island Yang Saya Boleh Kaitkan Dengan Pasukan Masa Itu Northern Island Yang Berjaya Masuk Berbeza Dengan Edisi Yang Seterusnya Island Saja Jadi Northern Island Yang Paling Kita Boleh Ceritakan Ialah Tentang Penjaga Gol Mereka Walaupun Penyerang Mereka Antara Penyerang Dan Striker Yang Hebat Jadi Kalau Kita Tengok Antara Penjaga Gol Yang Paling Tua Untuk Edisi 1986 Ialah Penjaga Gol Northern Island Iaitu Pat Jenning Yang Pada Waktu Itu Dia Berusia 42 Tahun Ketika Menyertai Edisi Pela Dunia 1986 Dan Ini Telah Mendominasi Dan Melebihi Umur Penjaga Gol Itali Pada Edisi 1982 Iaitu Dinozof Yang Mewakili Itali Ketika Berusia 40 Tahun Baik Kembali Kepada Persoalan Pasukan Pasukan Yang Lain Sebagai Contoh Apa Lagi Pasukan Pasukan Yang Hebat Dan Besar Dan Kembali Kepada Pasukan Pasukan Sederhana Seperti Pasukan Poland Poland Juga Ada Penyerang Hebat Seperti Zbigny Bonnet Walaupun Mereka Tewas 4-0 Pada Perlawanan Kumpulan Dengan Brazil Sebagai Contoh Tetapi Saya Cukup Memuji Corak Permainan Pasukan Peluang Yang Cukup Besar Dan Luas Cuma Nasib Tidak Menyebelahi Mereka Ditambah Dengan Ketangkasan Carlos Alberto Menjaga Gawan Brazil Pada Ketika Itu Baik Secara Rumusan Yang Lain Sebab Kita Tak Mau Buat Video Yang Terlampau Panjang Kita Boleh Cerita Banyak Tentang Pelunia Edisi Apapun Secara Rumusan Juara Adalah Milik Argentina Naib Juara Milik Pasukan Jerman Barat Ketiga Perancis Dan Keempat Belgium Manakala Anugerah Kasut Emas Dapat Kepada Gary Lineker Dengan Enam Jaringan Enam Gol Kemudian Untuk Anugerah Bola Emas Tak 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 Pemain Legenda Sepanjang Zaman Dapat Kepada Diago Armando Maradona Dan Isu Bola Emas Boleh Dikatakan Beliau Adalah Merupakan Pemain Pada Zaman Yang Kedua Kerana Zaman Yang Pertama Dianggap Adalah Milik Pele Ataupun Dawa Sebut Pili Pele Dan Sebagainya Seluruh Kenai Itu Cuma Dari sudut Pronounsation Hak mana Betul Wallahu Alam Jadi Adalah Pemain Legenda Yang Dikatakan Adalah Pemain Yang Bertindak Sendirian Maksudnya Sebahagian Besar Pembentukan Corak Aturan Permainan Itu Didemonasi Oleh One Player This One Player Iaitu Pilih Yang Menjuarainya Dan Untuk Edisi 1986 Ini Adalah Milik Diago Armando Maradona Yang Mencatur Bahagian Midfielder Bahagian Tengah Untuk Menghasilkan Gol-goal Pada Striker Di hadapannya Dan Kalau kita Lihat Ini Adalah Zaman Terbaik Argentina Mencatur Melalui Diago Armando Maradona Untuk Merangkul Kejuaraan Berbeza Dengan Caturan Maradona Pada Edisi Edisi Seterusnya Kita Boleh Tengok Ada Sedikit Beberapa Kelemahan Weakness Ketika Maradona Mencaturkan Laluan Laluan Percubaan Laluan Laluan Peluang Kepada Penyerang Penyerang Yang Edisi Selepas 86 Kita Boleh Tengok Bagaimana Kolaborasi Antara Maradona Mencatur Kepada Claudio Carnegie Maradona Ketika Zaman Dengan Gabriel Omar Batistuta Dan Sebagainya Baik Bila kita Tengok Ada Beberapa Perkara Yang Menarik Ialah Bila Piala Dunia 1986 Ini Berakhir Salah Satu Yang Menjadi Kejutan Budaya Ialah Nombor 10 Nombor 10 10 Nombor Keramat Kata Habis Edisi Piala Dunia Kalau kita Main Bola Kat Kampung Anak-anak Beli Jersi Mesti Nak Pakai Nombor 10 Konon-kononnya Nombor 10 Ni Dianggap Sebagai Penyerang Yang Terbaik Penyerang Yang Berbahaya Pemain Perlu Dikawal Pemain Perlu Dijaga Sungguh Sungguh Wala Main Kat Kampung Kadang-kadang Nombor 10 Sepak Bola Pun Tak Gerti Itu Sebagai Contoh Sajalah Baik Nombor Tetap Nombor Walaupun Saya Kira Ini Adalah Rumusan Terakhir Saya Sebagaimana Permainan Bola Sepak Yang Jadi Sebenar Benar Factor Sebenar Benar Pejuang Tak Kiralah Berapa Jumlah Asal Penduduk Sesuatu Negara Atau Kawasan Yang Inilah Mewakili Negara Mewakili Zon Mewakili Pasukan Masing-masing This Is 11 Fighter At The Field Maksudnya Inilah Yang Mewakili Perjuangan Sebenar Sebuah Pasukan Mewakili Perjuangan Sebenar Sesebuah Negara Jatuh Bangun Kalah Menang Bergantung Kepada Sebelas Pemain Dan Begitu Juga Saya Nak Kaitkan Rumusan Akhir Ini Dengan Sejarah Perjuangan Agama Kita Sendiri Iaitu Sejarah Perjuangan Islam Ya Memang Umat Islam Itu Jumlah Dia Besar Umat Islam Itu Jumlah Dia Banyak Tetapi Sebenarnya Yang Menjadi The True Factor Perjuang Sebenar Bagi 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 Setiap Pertandingan Dan Pertarungan Jauh Lebih Kecil Daripada Kita Kata Majority Yang Mewakili Kuantiti Satu-satu Kawasan Satu-satu Negara Jadi Sama-samalah Kita Berdoa Kepada Allah Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memilih Kita Agar Ini Adalah Satu Harapan Satu Doa Satu Permohonan Dan Permintaan Meletakkan Kita Di Dalam Barisan Barisan True Fighter Sekurang-kurangnya Bukan untuk Perlawanan Tetapi Sekurang-kurang Jadi Defender Sebagai Orang Yang Mempertahankan Agama InsyaAllah Mudah-mudahan Doa Kita Diterima Dimakbulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir Kalam Saya Sudahi Dengan Lafaz Yang Mulia Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi ya guys ya Penjelasan daripada Ustaz Ani Muhammad Ramai Ustaz Tak Sampaikan Ini Kalau kita Tengok Ustaz Ustaz Yang Jenius Ustaz Ustaz Yang Masya Allah Ilmunya Tinggi Rata-rata Pencinta Sepak Bola Dan Tau Sejarah Sepak Bola Seperti Hanya Ustaz Hidayat Yang Ada Di Indonesia Mau Tanya Sebak Bola Semuanya Sama Ustaz Awni Muhammad Yang Ada Di Malaysia Juga Sama Memahami Semua Sejarah Daripada Sebak Bola Terbaik Wow Dan Ini Baru Pertama Kali Saya Dengar Daripada Ustaz Malaysia Hanya Ustaz Awni Muhammad Yang Mempunyai Basic Yang Seperti Ini Keren Bisa Menyebutkan Semua Nama Pemain Wow Gila Memang Pecinta Banget Ustaz Oke Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Kauasan Bagi Kita Semua Semoga Kita Termasuk Orang Yang Berada Di Depan Untuk Senantiasa Menjaga Menyerang Ataupun Mempertahankan Agama Kita Amin Amin Terima kasih Dengok Video ini Sampai Selesai Apabila Ada Kata Mau Dimaafkan Saya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Sampai